Oke teman-teman sebelum lanjut video ini jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya terima kasih Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya abie air channel ya seperti biasa saya akan berpetualang lagi ke alam terkait banyaknya laporan di daerah sini teman-teman daerah Cikopo adanya penemuan ular-ular besar katanya di sekitaran perkebunan bambu ini di belakang saya merupakan pemukiman warga teman-teman nah saya mendapat kabar beberapa hari ini karena banyak dijumpai ular-ular besar katanya di area di area hutan bambu di dekat pemukiman warga nah rencananya saya penasaran akan coba terusuri kebun bambu tersebut teman-teman oke bagaimana keseruan petualangan saya kali ini ikuti terus abie air channel lanjut nah teman-teman tidak jauh dari perkampungan atau pemukiman warga ya disini saya sudah berada di area hutan bambunya teman-teman oke kita coba telusuri aja kita coba cari dimana banyak ular yang katanya sering dijumpai oleh warga disini teman-teman dan dibawah sana adalah aliran sungai ya namun kering Oke saya akan coba turun ke bawah coba cari jalur bawah nah teman-teman di depan sana merupakan peternakan ayam broiler ya ada kandang namun berita dari warga yang yang memberitahukan kepada saya katanya ada ular yang masuk ke kandang ayam yang roboh kemungkinan kandang ayamnya yang ini teman-teman ini kandang ayam yang roboh namun sampai sejauh ini saya belum menemukan tanda-tanda adanya ular baik itu kotorannya ataupun bekas ganti kulitnya teman-teman oke kita coba tantau terus kita coba sisirin aja dan dibawah sana merupakan perkolaman warga teman-teman oke kita coba cari terus belum ada tanda-tanda teman-teman kita sengaja dicari memang sulit ya oke kita lanjut terus pencari ya teman-teman saya melihat ada ular king cobra yang sedang menunggu sarangnya teman-teman bisa kalian lihat di ujung sana oke kita coba lihat di ujung sana itu merupakan sarang king cobra teman-teman kita coba cek apakah sudah ada telurnya atau belum indukannya berada di atas gundukan sarang teman-teman oke akhirnya saya mencumpai sarang king cobra kemungkinan jantannya pun ada di sekitar sini teman-teman lihat nah teman-teman ini merupakan jalur warga lewat ya jalur warga lewat dan tepat berada di ujung sana adalah seekor ular king cobra yang sedang mengerami telur teman-teman oke kita coba pantau dulu kita coba dekati alhamdulillah akhirnya saya bisa mencumpai sarang king cobra secara langsung teman-teman lihat indukannya lagi tidur ya keren namun ukurannya masih kecil teman-teman mungkin perkiraan baru dua atau dua setengah meter kokil ini kemungkinan cobra jantannya pun ada di sini teman-teman atau cobra betina ada di sekitar sini kita coba dekati keren dia lagi menunggu sarangnya teman-teman oke mantap lihat dia menyadari keberadaan saya si king cobra itu depends teman-teman dia menyadari keberadaan saya seperti inilah ya teman-teman ketika seekor ular king cobra itu menjaga sarangnya dari para predator atau si king cobra ini menjaga telur-telurnya teman-teman teman-teman beda lagi ketika king cobra bertelur di rumah atau di kandang ketika dipelihara oleh kita teman-teman nah di bagian badannya ada banyak kutu babinya teman-teman gede-gede ya ini si king cobra sepertinya lagi proses shading teman-teman karena kulitnya pun sangat kusam ya oh dia nyerang teman-teman lihat keren akhirnya saya menjumpai sarang king cobra mantap namun saya belum menjumpai king cobra yang satunya atau pasangannya teman-teman terlihat ini badannya pun sangat kurus ya lihat kita coba amankan aja dulu teman-teman kita coba cek berapa banyak telurnya oh dia kabur oh 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 lihat teman-teman lihat oh dia ngejar oke oh ternyata dia lagi proses shading teman-teman nih bagian kulitnya sudah mau mulai ngelupas ya banyak kutu banyak kutu di badannya teman-teman oke dia ngejar dia ngejar teman-teman lihat hei hei tenang kawan tenang sobat oke lihat teman-teman tidak boleh kalian tiru dimanapun ya karena ini real king cobra liar wuhh dia pup seperti inilah ketika ular merasa terancam dia akan mengeluarkan kotorannya teman-teman oke kita coba tangkap dulu hei hei wuhh dia terus menyerang saya teman-teman keren nanti kita coba amankan lihat kutu di bagian badannya gede-gede teman-teman oke sobat kamu ikut sama saya ya oke kawan kamu ikut sama saya oke kamu jangan berada disini nanti kamu akan dibunuh sama warga lihat teman-teman ini merupakan jalur jalur warga lewat atau petani lewat wuhh keren king cobra opiopagus hana ular berbisa terpanjang di dunia teman-teman wuhh lebih kemungkinan ada pasangannya teman-teman karena ini ular sedang menunggu sarangnya atau menjaga telur-telurnya teman-teman keren wuhh akhirnya saya bisa menjumpai king cobra yang sedang menunggu sarangnya langsung di alam oke oke sobat eh wuhh mantap hehehe lihat buat kalian jangan meniru adegan seperti yang saya lakukan ya ini saya kalau pakai alat itu semakin sulit ish oke saya sudah menangkap kepalanya teman-teman kita coba cek ke sarangnya langsung ada berapa jumlah butir telur oke ini indukannya saya amankan dulu kita coba masukin dulu ke dalam tas oke teman-teman ularnya sudah berada di dalam tas ya kita coba kita cek sarangnya apakah ada jantannya atau ada betinanya ya karena ini ukurannya masih kecil teman-teman wuhh nah seperti inilah ketika king cobra membuat sarang teman-teman ini kok ini ada yang ini 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 yang ini 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 yang ini 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 Keunikan King Cobra ketika membuat sarang teman-teman. Sarangnya banyak. Banyak semutnya juga teman-teman. Selamat menikmati. Oh my goodness. Ini adalah telur-telur ular King Cobra yang tadi induknya sedang rami ya. Terima kasih. Ini merupakan telur-telur ular King Cobra. Nah ini merupakan telur yang gagal ya teman-teman yang sudah mati dan yang ini adalah telur-telur yang sehat yang siap untuk menetas di kemudian hari teman-teman. Kebetulan ini masih di awal Desember ya. Kemungkinan telur-telur ini menetas di awal atau di pertengahan Januari. Oke. Oke. Kita coba amankan teman-teman. Mantap. Oke teman-teman telurnya sudah saya masukin ke dalam baju saya ya. Saya lebih mengorbankan badan saya untuk membawa telur-telur King Cobra ini teman-teman. Karena takutnya disini menetas lalu kemudian bertambah banyak dan menyebar ke pemukiman warga teman-teman. Di sebelah sini adalah perkampungan warga dari daerah Cikopo teman-teman yang sering banyak warga melapor ke saya khususnya sering dijumpai ular-ular King Cobra melintas di area pekarangan warga teman-teman. Dan terbukti saya sudah cari beberapa waktu kali ini Alhamdulillah yang saya cari akhirnya ketemu sarangnya dan juga telur-telurnya teman-teman. Oke. Kita coba amankan. Kita bawa aja dulu ularnya. Ularnya sudah berada di dalam tas ya teman-teman. Oke. Kita sudahi dulu petualangan kali ini. Kita bawa ular berserta telurnya. Oke teman-teman. Target pencarian ular King Cobra kali ini Alhamdulillah berhasil saya jumpai ya dan ularnya sudah berhasil saya amankan. Sudah berada di dalam tas. Saya menjumpai beserta sarang dan telur-telurnya teman-teman. Maaf nih. Saya tidak pakai baju karena baju saya dipakai buat membawa telur-telurnya. Karena saya tidak membawa karung teman-teman. Nah tadi saya jumpai telur-telurnya disini. Sarangnya disini dan ularnya berada di atas sarangnya teman-teman. Oke. Saya sudahi dulu kegiatan petualangan saya kali ini. Next. Di lain kesempatan saya akan berpetualang lagi disini. Terima kasih buat kalian yang selalu setia nonton channel saya dan selalu support serta mendukung kegiatan saya. Jangan dilupa di like, share, komen, dan subscribe ABIAR channel. Nantikan petualangan saya selanjutnya. Saya pamit. Saya tutup. Wabilahi topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Buntan. Nah teman-teman. Ini merupakan daerah yang berdekatan dengan tadi saya menjumpai King Cobra berserta telurnya teman-teman. Ini adalah perkampungan atau pemukiman warga. Makanya tak heran banyak King Cobra yang dijumpai warga disini ketika melintas baik itu malam hari baik itu pun siang hari. Lemas teman-teman. Oke. Terima kasih telah menonton.